Halo guys kembali lagi dengan saya Paca PKA25 dan disini saya ingin menunjukkan tutorial ya tutorial yang cukup mudah cukup berguna eh bagi kalian eh kalian jika yang sudah pernah beli kamera-kamera kayak masih punya kamera hdmi hdmi headicamp headicamp tulisan bpro lama lama tusan kamera-kamera lama yang jenis file-nya itu masih menggunakan file avi Nah saya disini ingin menunjukkan cara mudah konfet ke mp4 biasanya menurut tutorial di YouTube itu memakai konfetnya itu memakai website ya untuk website itu kita pengabutan itu tes dua jam pengabutan dua jam nanti pengunduhannya tiga jam Nah itu kan kalau dari website tapi kalau dari ini tutorial saya cukup mudah buatan pokoknya eh eh saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk sharing ini ya ya gitu ya kalian bisa lihat ya sering ini nanti banyak apa saja kalian bisa melihatnya Oke langsung saja kita mulai Oke eh ini kita buka dulu kesini ini jenisnya saya memiliki avi ya beberapa media avi nah ini ada ini 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 ada tipe lebih 1234567 ya tetujuh lah ya ini ada tujuh nah disini kita akan mengubahnya menjadi avi semua ya ya kita ubah menjadi avi kita ubah menjadi vmp4 maaf ya kalau salah nggak apa-apa lah banyak salah sedikit nah kalian buka flc tapi jangan kaget kalau misalnya hanya black glass seperti ini eh kalian langsung saja buka di pojok sini pojok kiri pojok kiri atas ini memiliki tulisannya eh tulisan media ini pencet media lalu kalian pencet comfort save di comfort atau save ini ini kalian at saya biar cepat saya nunjukin yang ukuran video paling kecil ya misal ini ada video ukuran 26 ini ya 26 KB ini ya kecil 2-2 nah kecil banget ini pastinya jadi langsung saja eh sudah kok malah tinggi jadi saya langsung pencet ini ini dipencet Open pencet Open wajib itu ini jadinya masih avi kita ubah ya jadi tadi kalian udah pilih ya pilih yang mau di convert yang mana dan Open gitu nah ini ya ini saya memilih ini agak pencet convert and save nah disini kalian pencet Browse di Browse kalian bisa pilih pilihnya ada pilihan kita masukkan simpatnya itu kemana gitu ada pilihannya kita pencet tulis aja video kita tuliskan aja hasil ya kita tuliskan hasil-hasil kalian jangan lupa hanya jangan tuliskan tuliskan hasil saja ya dan jangan lupa pencet pd-mp4 MP4 ini lalu ini soalnya tadi keterangkan diterangkan kita memakai tulisan PS atau apa gitu ya sudah diterangkan ya PSTS MPG OGG dan lain-lain langsung saja kita save ini sudah ada tulisannya MP4 ya kalau sudah gini ini pastikan kalian memilih video H264 plus ACC AAC MP4 nah mati lagi nih nah ini MP4 nah ini ya sudah ya ini sudah MP4 apa maksudnya kita ada pilihan MP4 langsung kita pencet start unduh nah ini ini loadingnya loadingnya itu ini nah ini Iya loadingnya nah nih set 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 ini loadingnya ini ya jadi dong kok nggak ada gambarnya gitu jangan kaget kok blank ini jangan di-back juga karena ini unduhannya itu ini ya ini loading loadingnya itu disini kita tunggu ya sampai seberapa lama itu eh sebenarnya ini cara ini dengan menggunakan aplikasi VLC media player ini itu sudah ada sejak lama karena VLC media player ini juga didirikan aplikasinya itu cukup lama ya sudah cukup lama sekitar udah beberapa tahun lah pokoknya namun untuk fitur ini itu yang banyak orang tahu itu masih sedikit ya di tahun ini itu masih sedikit kalau menurut menurut itu loh menurut soalnya apa eh di Google itu sering banget diterangkan fiturnya VLC itu dipaling perjelaskan itu mesti bagian comfortnya comfortnya itu selalu diterangkan itu kok ini paling penting bisa dibuat nubah seperti ini kan itu biasanya kan kalau di tutorial di YouTube YouTube lain gitu kan eh disuruh membuka website apa gitu ya ini udah udah banget saya ini juga baru tahu ya saya dulu itu misalnya bener-bener pangkainya website dan itu saya juga ngikutin kameranya masih jadi saya juga ngikutin ya eh sambil tunggu sebentar nah itu saya juga ngikutin ya jadi ngikutin gak lamanya itu loh bukan masalah apa gitu ya tapi lama saat pengunduhannya itu mati lagi kameranya saya itu masih agak rusak ya nggak papa eh jadi ya seperti itu kita kan saya matikan aja kameranya jadi lumayan ini sebentar lagi selesai ini kita tunggu lagi jadi dulu itu pakainya website itu lama batas loading itu kek sampai berapa menit itu kalau nggak salah itu sekitar beberapa menit itu eh beberapa menit beberapa cemlah bukan menit ya kalau ini kita hanya beberapa menit nah tanda selesai kalau sudah bertanda seperti ini nah ini kan udah nggak ada lagi routingnya pergerakan itu enggak ada tandanya kita sudah selesai saya open cap dulu otek nah kalian langsung saja buka di sini pencet saja yang tadi kalian simpannya dimana gitu kan saya nggak tahu kalian setelah kalian dan ini saya lihat tapi nyimpannya ada di video sini nah iya ini hasil konfornnya tadi yang di mana tadi hasil ini ya nah ini sudah mp4 yang tadi awalnya jenisnya saya bukan baru bukan kan baru new ya nah kita saya bukakan baru nih yang tadi awalnya itu jenisnya avi iya avi tipenya avi ya jenisnya tipe avi jenis tipe avi nah tapi karena tadi saya comfort nih ya comfort Iya comfort nah ini jenisnya mp4 dan kita tonton ya nah nih ya memang buruklah karena ya ini hanya memakai HP HP jadul yang yang jenisnya avi ya tapi jadul yang masih berjenis avi jadi saya hanya memakai buat contoh saja sekian itu tutorial dari saya terima kasih jangan lupa subscribe like share comment dan selalu baik di channel channel saya terima kasih dah